Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai isu intoleran dan isu radikal Dua kata ini selalu muncul di setiap hari teman-teman Kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu Nah kalau kita melihat era sebelum 2014 Ini kita jarang atau tidak mendengarlah kata-kata intoleran Intoleran itu baru muncul setelah ada kasus Ahok Kalau saya melihat seperti itu teman-teman Baru muncul kalimat intoleran Karena waktu itu ada kasus Ahok ini menestakan agama Sehingga timbul reaksi dari umat Islam Supaya Ahok ini diproses secara hukum Karena Ahok tidak diproses secara hukum Ini maka menimbulkan gerakan massa Gerakan umat Islam Untuk mengadili Ahok Dan pada akhirnya Ahok ini diproses secara hukum dan dipenjara Nah waktu itu teman-teman ada barengan dengan Pelkada DKI Jakarta Waktu itu Ahok kalah Pelkada DKI melawan Anies Sandi Waktu itu Maka saat itulah mulai muncul intoleran, radikal dan sebagainya Lalu bagaimana teman-teman pandangan dari A'akim mengenai radikal atau intoleran ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Pendapat dari A'akim mengenai radikal atau intoleran Kita baca berita teman-teman dari populis Menggelegar A'akim klaim istilah radikal muncul Setelah Ahok menesta agama Islam Pendakwah kundang Abdullah Gimnastiyar atau yang akrab disebut A'akim Mengaku istilah radikal dan intoleran Yang marak dipakai masyarakat saat ini muncul Setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Ahok Terjerat kasus Al-Ma'idah 51 pada 2016 silam Dulu kata dia istilah bahkan tak dikenal Masyarakat A'akim mengatakan istilah radikal dan intoleran itu Dimunculkan pihak tertentu untuk memberikan stempel Kepada kelompok-kelompok yang melawan saat itu A'akim dakwah sudah sangat lama ya Kenal juga dengan banyak pihak Kata radikal itu sebetulnya baru datang Akhir-akhir ini saja Kalau tidak salah Mulainya sesudah ada kejadian dengan Pak Ahok Kemudian ada 212 Sehingga entah bagaimana Perkataan radikal dan intoleran itu Lebih sering disebut-sebut Kata A'akim dikutip populis Jadi channel youtube-nya Kani Elens Jumat 18 Februari 2022 Salah satu kelompok yang kemudian dicap radikal dan intoleran lanjut A'akim adalah gerakan 212 yang lahir karena kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok A'akim tidak sependapat jika kelompok ini dicap sebagai gerakan radikal A'akim menegaskan Banyak bukti yang bisa mematahkan tudingan kelompok radikal untuk gerakan 212 Salah satu buktinya adalah Saat aksi besar-besaran di awal Desember 2016 Di kawasan Monas Gambir Jakarta Pusat Yang dilakukan untuk memprotes Penistaan agama yang menyeret Ahok Dalam aksi yang melibatkan ribuan bahkan diklaim mencapai jutaan masa itu A'akim mengatakan Aksi itu berjalan cukup aman Tidak ada gesekan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa Yang dilakukan berjilid-jilid itu Dengan demikian kata dia Tudingan radikal untuk kelompok ini jelas terbantahkan Terbukti kodarullah kita pernah lihat di Indonesia Walaupun saya bukan pengagas ya 212 kemarin itu dengan begitu banyak Kan tidak ada kekacauan sedikitpun Tidak ada kekerasan Jangan kepada yang lain Ya rumput saja tidak ada yang berani yang menginjak begitu ya Dengan demikian A'akim meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia Untuk tidak khawatir Dengan hadirnya kelompok 212 ini Dia menjamin kelompok ini Tidak bakal berbuat hal-hal yang melanggar hukum Atau kegiatan yang dapat memantik keonaran Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tukasnya Ya benar teman-teman Kalau kita melihat Aksi 212 di Monas kemarin itu Jumlahnya jutaan orang Itu di Monas Bahkan di luar Monas itu luber Banyak sekali para masam Para jamaah yang Ikut dalam aksi 212 Tetapi tidak ada kekacauan Yang ditimbulkan oleh jutaan umat tersebut Ini kan sesuatu yang luar biasa Kalau mereka itu intoleran Kalau mereka itu radikal Maka akan menimbulkan huru hara pada waktu itu Tapi itu kan tidak terjadi Bahkan semua dalam keadaan kondosif Semua dalam keadaan damai Bahkan pada waktu itu Ada sekelompok iring-iringan pengantin Yang mau ke gereja Itu malah diantar Oleh alumni 212 Diberikan jalan untuk bisa menuju ke gereja Bahkan kalau saya melihat ini Toleransi yang luar biasa Bisa mengantarkan Orang yang punya hajatan Orang yang mau menikah ke gereja Itu diantarkan Padahal yang mengantarkan ini adalah Umat Islam Yang diantarkan adalah Umat Nasrani Begitu kuatnya toleransi Antara umat beragama 212 ini Nah tetapi di luar sana Orang yang tidak senang dengan Perjuangan 212 Ini dianggap radikal Ini dianggap intoleran Padahal kenyataannya Tidak ada sama sekali itu Bahkan menurut A.A.Gim Mengatakan Aksi 212 yang jumlahnya Jutaan orang di Munas itu Tidak sampai tega Untuk menginjak rumput Nah hal seperti ini Harusnya menjadi fakta di lapangan Bahwa tuduhan-tuduhan Intoleran, radikal Kepada alumni 212 Sebenarnya tidak bisa terbukti Nah oleh karena itu Saya melihat Tuduhan-tuduhan mereka Atas dasar Tidak suka dengan Perjuangan 212 Misalkan intoleran Radikal Sebenarnya tidak Beralasan Tetapi Itu terus Dihembuskan Terus Dimunculkan Di publik Sehingga Kalau saya melihat Ini terjadi Ketidak harmonisan Jadi menuduh Saudara-saudara sendiri Dengan sikap-sikap Yang sebenarnya Tidak dilakukan Jadi kalau kita memberikan Stempel Menjustifikasi orang Itu harus sesuai Dengan fakta Kalau mereka itu radikal Maka Tidak apa-apa Sematkan itu radikal Tapi kalau tidak radikal Kemudian dituduh radikal Ini kan Menzolimi orang Menzolimi Artinya Tuduhan yang tidak terbukti Ini mengandung fitnah Di atas ujuran kebencian Kalau menurut pendapat saya Karena tuduhan Yang tidak terbukti Menuduh orang radikal Intoleran Padahal tidak dilakukan Jadi itu teman-teman Pandangan dari Aakim Munculnya Intoleran Radikal Itu setelah Kasus Ahok Yaitu Menesta agama Terkait Al-Maida Ayat 51 Kemarin Yang menimbulkan Aksi demo Berjidit-jidit Dan itu mungkin Yang dianggap oleh Lawan politik Inilah intoleran Tidak memberikan Toleransi Kepada Ahok Yang mengatakan Terkait surah Al-Maida Jadi kalau saya Melihat hukum itu Harus adil Teman-teman Jadi Kalau pihak sebelah ini Melakukan kesalahan Ya proses Pihak sebelah itu Melakukan kesalahan Ya proses Itu namanya Baru adil Jadi jangan Timbang sebelah Yang ini diproses Yang sebelah Tidak diproses Ini menjadi sesuatu Yang tidak adil Karena Kita sebagai warga negara Itu sama di mata hukum Jadi semua orang Sama di mata hukum Kecuali kemarin Kasusnya Arteria Dahlan Arteria Dahlan Terkait Menyinggung bahasa Sunda Ini tidak bisa Diproses secara hukum Karena ada Undang-undang MD3 Yang mengatur Itu semua Bahwa Anggota Dewan Punya kekebalan hukum Sehingga Tidak bisa diproses Tetapi Kalau Pak Edi Mulyadi Ini diproses secara hukum Karena Pak Edi Mulyadi Bukan anggota Dewan Nah Kalau Pak Edi Mulyadi Anggota Dewan Mungkin sama Tidak bisa diproses Secara hukum Karena punya Imunitas hukum Nah itu teman-teman Terkait apa yang disampaikan Oleh Aakim Mengenai intoleran Radikal Bahasa itu muncul Setelah kasus Basuki Jayapurnama Dan sampai sekarang Tetap itu Tetap muncul Intoleran Intoleran Radikal Radikal Tetap itu yang disampaikan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax